Kena gas air mata, Pak. Kena gas air mata, Pak. Puluhan peserta aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI mengalami kesakitan akibat gas air mata. Pantauan tribunews.com di lokasi sekira pukul 16.50 WIB, setelah sebagian dari masa aksi berhasil masuk ke halaman gedung DPR. Pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Akibatnya, puluhan masyarakat sipil yang menghirup asap ataupun terkena tembakan dari gas air mata tersebut merasakan kesakitan. Tepat di dekat mobil ambulans dari Merce, sejumlah peserta aksi, baik pria maupun wanita tampak tergelatak lemas imbas menghirup gas air mata. Beberapa dari mereka tampak mengenakan almamater berwarna biru. Seorang mahasiswa yang selamat mengatakan mereka berasal dari Universitas Pancasila. Sementara itu, terlihat seorang mahasiswi tampak berdarah di bagian muka. Ia sedang ditangani relawan tim medis. Tak hanya itu, satu di antara peserta aksi, warga Tangerang Selatan, Abdul, terlihat berjalan sambil dibopong beberapa kawannya. Ia mengaku kesakitan lantaran menjadi sasaran tembakan gas air mata. Sebelumnya, sekira pukul 16.37 WIB, para mahasiswa berhasil merobohkan pagar besi di bagian sayap kiri gedung DPR. Mengetahui hal itu, puluhan peserta aksi melompat masuk ke halaman gedung. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!